Begitu banyak pertanyaan tentang hashtag Nah hashtag sendiri sebetulnya masih penting Apa gak sih sebetulnya kalau dipakai Di Instagram terutama Buat teman-teman yang masih galau banget Kok jangkauan postingnya rendah banget Hashtag kok Banyak komplain lah Hashtag gak terlalu kepakai lagi Dan ya kita akan bahas itu By the way nama saya Niko Saya dari Social Media Marketing ID Tempat kita bisa belajar tentang seputar pemasaran Melalui media sosial Dan seperti yang saya udah jelasin depan Bahwa kita akan bicara tentang topik menarik Yaitu hashtag sebetulnya masih relevan apa gak sih Terutama di sekarang Dan kalau bicara tentang spesifik gitu ya Bicara tentang subjektivitas dari saya pribadi Yang namanya hashtag di Instagram Sebetulnya saya bisa bilang Masih bagus, masih gak bagus Ya depend, tergantung sudut pandangnya Saya jelasin apa yang saya maksud Langsung ke HP saya Dimana Anda bisa lihat gitu ya Untuk akun pribadi saya pribadi Kalau kita bicara tentang aspek Penting gak pentingnya Untuk akun yang saya perhatikan Untuk di atas 50.000 followers Biasanya udah gak terlalu akan berdampak Besar sekali peranan hashtag Untuk ke sebuah postingan Walaupun ya berapapun jumlah impresi Menurut saya sih tetap dipakai Selama hashtag masih gratis Artinya selama hashtag masih gratis Dan boleh dipakai di Instagram Dan bisa menghasilkan impresi gratis Ya kenapa gak dipakai Tapi memang dampaknya jauh lebih kecil Dibandingkan dari yang lain Saya akan jelasin kepada Anda Secara spesifik Di masing-masing Ya Kasus gitu ya Jadi ini akun Saya pribadi Yang mana Kalau Anda perhatikan Memang ini ada di Range 200 ribuan Dan kalau kita perhatikan Di setiap postingan saya Saya masih menggunakan Namanya hashtag Anda bisa lihat Rata-rata saya masih pakai hashtag Di setiap postingan saya Kurang lebih ada sekitar 20 Sampai 25 hashtag Yang Anda bisa perhatikan ya Setiap postingan saya Saya selalu menggunakan Namanya hashtag Nah apakah kemudian hashtag ini Akan bisa optimal Ya Gimana cara kerja hashtag Sebetulnya simple ya Saat kita cari beberapa hashtag Mana bisa lihat bahwa Nah saya cari hashtag tertentu Kita bisa lihat Apakah ada postingan saya muncul Nah di hashtag ini Gak ada Kita bisa lihat lagi Di hashtag yang lain gitu ya Saat muncul Apakah muncul di sebuah Top post hashtag gitu ya Kalau misalnya Ada sumber tertentu Yang bisa memberikan kita Impresi secara spesifik Biasanya datang dari Top post hashtag sendiri Sebetulnya Di sini kalau Anda perhatikan Juga Gak begitu ada Kemudian kita lihat lagi yang Lain ya Mungkin yang lebih baru Karena yang baru Mostly kebanyakan Bisa Ada ya Jadi Impresi paling ideal Sebetulnya akan muncul Banyak dari Pencarian atau Orang-orang nge-research Dari top post hashtag tersebut Jadi bukan dari recent Recent juga ada Walaupun gak sebesar yang Dulu gitu ya Tapi sekarang kita lebih banyak Bersandar dengan Yang namanya top hashtag Nah Anda bisa lihat Di sini ada beberapa Posting yang saya miliki ya Di hashtag Misalnya di Hashtag jago jualan online Anda bisa perhatikan Ada beberapa hashtag yang Ngeranking dan tentunya Ini bisa memberikan impresi Pada postingan tersebut Artinya Hashtag masih tentu relevan Tetapi Untuk bisa masuk top post Tentunya gak bisa langsung Tau-tau bisa langsung Masuk top post semuanya Yang Anda harus Perhatikan adalah Ya mulai dari yang Hashtag yang sifatnya Relatif lebih kecil Agar Anda bisa paham Bahwa ya secara Jangkauan itu Idealnya gak terlalu Signifikan gitu ya Secara kompetisi juga Gak terlalu banyak Atau gak terlalu rame Karena dalam perjalanannya Biasanya saat kita Membangun sebuah akun Instagram Kadangkala Yang namanya persaingan Kan gak bisa dihindarin ya Dan tinggi sekali Ya kita harus mulai Dari persaingan yang lebih kecil Jadi saat ada akun baru Jangan terlalu Ya artinya Berusaha atau Ya saya bilangnya Kayak greedy ya Jadi kayak rakus Pengen berharap Kita bisa langsung Ngeranking di hashtag Hashtag yang besar Jawabannya impossible Tidak mungkin Kenapa? Karena content load Atau hashtag Hashtag yang Besar Biasanya berisi Dari konten-konten Yang memang Memiliki interaksi Yang besar juga Dan interaksi yang besar Biasanya juga datang dari Akun-akun yang memang Sudah punya basis fans Yang besar juga Dan kalau Anda perhatikan Kalau saya lihat mungkin Di insight dari masing-masing postingan Anda bisa lihat di postingan ini Ya nggak ada ya Karena Kebanyakan impresi Mostly datangnya dari Home ya Dari follower saya Dari explore Dari profile visit Dari kunjungan profil orang Dan ada other Nah sebetulnya Kalaupun ada hashtag Biasanya akan dikategorisasikan Sebagai other Atau lainnya Karena dianggap Yang lebih kecil Dibandingkan yang lain Sebetulnya Jadi ya itu Kita nggak bisa lihat Nah sekarang saya akan Kasih contoh Di Anda lagi Untuk di akun case Yang lain Di mana di account Collaborator.id Kalau Anda perhatikan Di sini juga postingannya Menggunakan hashtag ya Jadi kalau kita perhatikan Saya scroll ke bawah Anda bisa lihat Ada pakai hashtag juga Dan kalau misalnya Kita klik view insight Anda bisa perhatikan Karena accountnya Masih nggak terlalu relatif Nggak sebesar Sampai yang ratusan ribu Anda bisa perhatikan Bahwa masih ada impresi Dari form hashtag Yang mana kalau kita perhatikan Kalau dibandingkan dengan Home nya Yang 900 kurang lebih Ada profile dari 200 Hashtag masih berkontribusi 100 Artinya masih berkontribusi Sekitar 10% 8% Yang artinya Boleh dibilang Relatif signifikan Karena dia punya kontribusi Dari penggunaan hashtag Yang gratis tersebut Kita lihat dari hashtag-hashtag Yang lain mungkin Di postingan yang lain Anda bisa perhatikan di sini Saat ada postingannya Menjangkau cuma 682 impression Ternyata Dalam Dalam Perjalanannya Hashtag tersebut Hashtag di postingan ini Ternyata berkontribusi Signifikan Yang mencapai 126 Atau setara Kurang lebih Sekitar 15 15-20% Anda bisa Mungkin sekitar 12-15% Yang artinya Kalau Angkanya sampai Signifikansi Persentasenya besar Pada sebuah Konten-konten Yang kita posting Maka ya Tentu peranannya Sangat besar sekali Dalam peningkatan Impresi Atau jumlah orang yang lihat Atau ya tentunya Berkontribusi balik Dengan pertumbuhan Akun kita Minimal Yang gak cuman Ningatin followers Tentunya Ya tentunya Bisa mendatangkan Yang namanya Customer juga Artinya sekali lagi Anda bisa sadar Bahwa dalam Proses perjalanannya Yang namanya Pembuatan konten Dengan hashtag Tentunya akan Sangat-sangat Kepake banget Sangat-sangat Berdampak sekali Terutama Buat akun-akun Yang masih relatif Baru Akun-akun yang masih Relatif kecil Jadi itu sangat vital sekali Walaupun Sejak September 2020 Yang lalu Saya boleh Sharing pada Anda Sejak September 2020 yang lalu Sejak ada perubahan Signifikan pada Hashtag yaitu Hilangnya Related hashtag Atau Hashtag serupa Dari Instagram Membuat Yang namanya Performa dari hashtag Memang menurun Signifikan Tetapi bukan berarti Hashtag itu Sudah hilang impresinya Seperti yang Anda Lihat tadi juga Bahwa masih ada Nyatanya impresi Yang konsisten Didapatkan dari Masing-masing postingan Pada akun-akun Yang relatif lebih kecil Tapi Tidak terjadi Pada akun yang lebih besar Karena memang Secara impression Kemudian dari Secara struktural Distribusi Instagram pada akun Yang relatif besar Itu Jauh lebih tinggi Tentunya Artinya Sekaligian Anda Bisa kebayang Saya tidak bisa bilang Bahwa Apakah hashtag Masih kepakai Atau tidak Tentunya tergantung Sudut pandangnya Kalau akun kecil Sekali lagi Sangat vital Walaupun tidak Sesedipikan yang Dulu Buat akun yang besar Tentunya masih juga Kepakai Saat kita bicara tentang Aspek dari sudut pandang Brandingnya mungkin Jadi Beberapa kasus Beberapa akan besar Mungkin bisa membuat Kempen-kempen tertentu Dan diarahkannya Pada hashtag tertentu Artinya Tidak berharap Dari impression Dari hashtag tertentu Tetapi lebih kepada Membuat yang namanya Movement di media sosial kita Tentunya Artinya Apapun itu Hashtag masih berdampak Sangat positif banget Buat bisnis kita di Instagram Baik untuk ukuran yang kecil Medium Ataupun yang makro Sekalipun Dan selama masih gratis Sekali lagi Anda silakan Pakai Toh effortnya Juga tidak begitu signifikan Anda bisa pakai Secara gratis Dan kurang lebih Itu sebetulnya Isi video kali ini Semoga Anda Suka Dan Anda bisa dapatkan Beberapa insight Pastikan Anda juga Subscribe di channel ini Untuk bisa dapatkan Video-video terbaru dari kita Dan kurang lebih Itu yang bisa dijelaskan Pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Terima kasih